Kita bahas mengenai tanggung jawab warga negara global IPS ya modul IPS 1 Yang pertama adalah polusi Polusi udara, air, tanah Itu merupakan tanggung jawab warga negara global Baru yang kedua itu ada namanya pemanasan global Pemanasan global atau global warming Pemanasan global atau global warming Yang ketiga adanya kemiskinan Kemiskinan merupakan juga tanggung jawab warga negara global Yang keempat itu ada namanya pemusnahan makhluk hidup Atau biodesertifitas Pemusnahan biodesertifitas Yang kelima Oh suara kecil Pak Amir Oke Ntar baru maksudnya Tanggung jawab warga negara global Yang pertama polusi udara, air, tanah Yang kedua pemanasan global Yang ketiga kemiskinan Kemiskinan juga merupakan tanggung jawab warga negara global Yang keempat pemusnahan makhluk hidup Atau pemusnahan biodesertifitas Yang kelima itu genosida Atau pemusnahan etnis ras suku agama di suatu negara Di suatu tempat Atau di suatu provinsi Atau di suatu negara Contohnya Rohingya Rohingya ini adalah pemusnahan Di Myanmar Jadi Penduduk itu tidak dianggap Sebagai warga negara Dari Myanmar Jadi Diusir Kalau tidak diusir maka dibunuh mereka Itu Rohingya Maka menjadi tanggung jawab warga negara global Dan mereka juga Sekarang ini banyak lari ke Aceh atau ke Eropa Yang keenam Namanya penipisan sumber daya alam Atau SDA Penipisan SDA Yang ketujuh Ledakan populasi penduduk Ledakan populasi penduduk ini Adalah tingkat kelahiran yang tinggi Ledakan populasi penduduk yang tinggi adalah Tingkat kelahiran yang tinggi di semua negara Atau di suatu negara Jadi Bagaimana tanggung jawabnya adalah Meredam dengan KB Atau dengan dua anak Tapi ya Tidak seharusnya Kalau mau tiga anak Sepuluh anak Yang sama aja Tapi ini kan tanggung jawab warga negara global Untuk menstabilkan dunia Jadi Yang ke delapan ini Masuk ke soal UPVBG Yang ke delapan Perlindungan data personal online Sampai sini Silahkan yang mau bertanya Tentang tanggung jawab warga negara global ini Kalau enggak Kita lanjut saja ke soal Kalau ada yang bertanya Silahkan Hanya delapan ini Yang sering masuk ke Tanggung jawab warga negara global Soalnya gimana Pak Berapa soal Dua soal biasanya Maksimal ya Maksimal dua soal Minimal satu soal Minimal Satu soal Kisih-kisihnya juga sudah dibagikan Itu dari temannya di LPTK Ya mirip-mirip Semuanya sama dengan kisih-kisih tahun lalu Cuman yang kisih-kisih yang terakhir di Kirikman itu bagus ya Sudah bagus lah Tapi belum Sudah lengkap Tinggal disesuaikan aja dengan soal-soal Oke Ada yang tanya kan Tentang tanggung jawabkan negara global Lanjut Pak Sudah paham ya Paham Kalau yang kelas Yang Oke Kita Bahas ini ya Banyak kasus Kalau terorisme itu masuk Itu enggak 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 Terorisme Oke ISIS itu enggak 8 ini ya Terorisme itu enggak masuk ISIS enggak masuk Oh iya Banyak kasus Telah terjadi di dunia Dan menguasai pemberitaan Seluruh media masa Global Antara lain Adalah Satu Pemanasan global Yang kedua Pencebaran tenaga kerja Tiongkok Keseluruh dunia Yang ketiga Serangan teorisme Yang keempat Gelombang pengungsi Negara tetangga yang berperang Yang kelima Peluncuran satelit luar angkasa Yang menjadi tanggung jawab Warga negara global Adalah Pemanasan global Pemanasan global Yang tadi ibu tanya tadi Serangan teorisme Itu bukan ya Ini dia Bukan ya Bukan ya Bukan ya Bukan termasuk tanggung jawab Warga negara global Oke Jawabannya C Pemanasan global Oke Ini yang baru masuk ya Silahkan Kalau baru masuk tanyakan Tanggung jawab Warga negara global Polusi Pemanasan global Kemiskinan Pemusnahan Makhluk hidup Atau biodesertifitas Genosida Genosida ini Pemusnahan etnis Ras suku agama Di suatu negara Contohnya Rohingya Carang ya Yang keenam Penipisan sumber daya alam SDA Yang ketujuh Tingginya angka kelahiran Atau ledakan populasi penduduk Yang kedelapan Perlindungan data Personal online Delapan ini Yang sering masuk Di soal UP PPG PGSD Soal pretest Soal pretest Juga Silahkan Contoh penipisan sumber daya alam Bagaimana Pak Amir Sumber daya alam itu Misalnya Ibu Punya sumber daya alam Negara Ibu Punya sumber daya alam Apa Hutan Hutan Ibu Menurut Ibu Hutan-hutan kita Makin tipis Makin tipis Contoh Bisa dipahami Ibu Bisa Sungai Sungai itu kan sumber daya alam Ya kan Kalau di Di apa namanya Di Sungai Yoprat Makin lama Makin mengering Itu namanya Penipisan sumber daya alam Bisa dipahami ya Kalau contoh penipisan Apa Bu Itu gimana Pak Ibu sekarang Nyedata gak Iya Data Ibu Ada gak data Ibu Ada kan Data Mbanking Data Data Mbanking Data Dapodik Data Yang bisa direta seorang Itu gitu ya Pak Ya Simpekab Itu Data Simpekab Data Apa lagi Data banyak lah kita data itu ya Data ATP Yang paling penting lah dulu Mbanking Dapodik Iya Gak apa-apa Bu Saya kan Yang Jadi data Persona online itu adalah Ibu harus Melindungi Data ibu sendiri Dari serangan Hacker Bagaimana Hacker menyerang Biasanya itu Yang kemarin itu Yang Tau kan BSI kan Yang diserang hacker Atau kalau dari Dari kita Misalnya Dari kita ini Kalau kita ini kan Orang-orang awam Biasanya nanti ada WA Atau ada SMS Ibu hati-hati Bu ya Kalau ada WA Ada SMS WA Yang tidak ada nomor Mengatasnamakan Sesuatu hal Misalnya dari mana-mana Misalnya Sudah klik link Klik link berikut Ibu jangan klik Bu Itu Itu nanti HP ibu Muncul layarnya Di HP Dio Klik link berikut Ibu jangan ngasal Pak Kalau klik link Pak Amir Kan jelas Pak Amir yang ngirim Kan Iya Masa saya hacker Saya gak pandi-pandi Hacker kan gitu Klik Kan di yang saya kirim kan Link untuk latihan soal Kan gitu Iya Nanti Nanti tahu lah Ibu-ibu ini Saya kirim link Kata Pak Amir Gak boleh klik link Katanya Biasanya menawarkan akun Pak Iya Pokoknya hati-hati Ada klik link berikut Tahap dari SMS WA Bapak klik itu Biasanya Pak Dia langsung terinstall Aplikasi Baca Layar Jadi HP Bapak itu Bapak klik-klik disini Dio di HP dia Gak takut Bapak kan Nampak langsung kan disitu kan Bapak lagi si Mbanking Bapak Layar ngisi itu Ditahu semua Kalau tempat kami banyak Kenapa Yang undangan online Iya itu saya bilang tadi Sekarang ini ada undangan online Hati-hati kan Saya bilang tadi Undangan online itu bahaya Kenapa Sekarang ini kan Kalau mau pesta kan Ah malas lah kirim undangan Kirim undangan Padahal itu bisa jadi Hacker Hacker yang Ini ya HP Ibu Terbaca di HPnya Itu udah ada filmnya Bu Di Korea Hana Iya Jangan hati-hati ya Jadi jangan Makannya Silahkan Bu Ada lagi Itu nanti Bentuk soalnya Biasanya yang keluar Di PPG itu Ada ya Kak Amir Contohnya Soal itu Ini mau kita bahas Ini Bu Ini pemanasan global Ini kan Soalnya gini Bu Nanti Ibu Nanti Ibu Soal Ibu tuh Saya tambahin ini Kenapa Mana tahu ya Mana tahu Kan gitu kan Kan saya mana tahu Keluar yang baru Ini Tata perlindungan Online Dengan kasus BSI itu loh Bu Paham ya Kalau soalnya nanti Ibu dikasih Satu sampai lima Ibu pilih yang mana Tanggung jawab Warga negara global Udah Soalnya nih Dikasih soal Satu sampai enam Dikasih soal Satu sampai enam Satu sampai lima Satu sampai Tinggal pilih kan Tinggal pilih kan Iya Soalnya gitu aja Dikasih-kasih Tinggal pilih Yang mana Yang Tanggung jawab Warga negara Global Kalau soal Spesifiknya yang tidak ada Yang perlindungan data ini Saya tambahin Kenapa Karena takutnya Nanti soal baru Soal baru kan Mengenai Yang ini Konsepnya sama Tapi kan Nanti Pastilah ada serangan cyber Serangan cyber namanya Serangan hacker Ya Hacker Ya Itu kan Perlindungan data persenangan online Artinya Gara-gara Kaus besi kemarin Mana tahu muncul Saya gitu aja loh Bu Saya tambahin Perlindungan data persenangan online Dari serangan hacker Oke 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 Soalnya Soal terbaru ini Seperti ini Dua soal Bu ya Dua soal Ya Tinggal ibu pilih aja Pemanasan global Penyebaran tenaga kerja Serangan terorisme Gelombang pengungsi Peluncuran satelit Yang manakah Tanggung jawab Warga negara global Udah jelas Pemanasan global Ada bahasa Berarti kan Secara soal ini Secara logikanya Serangan terorisme Tidak masuk Kan gitu kan Iya Tidak masuk Penyebaran Kerja tidak masuk Gelombang pengungsi Negara tetangga Tidak masuk Karena bukan tanggung jawab Warga negara global Tanggung jawab Warga negara global adalah Pemusnahan etnis Misalnya Suku A Dimusnahkan di negara Suatu tempat Mereka mengungsi Nah itu tanggung jawab Warga negara global Penjuran satelit Bukan Oke Ibu paham Ibu Paham Kebakaran hutan Itu tanggung jawab Warga negara Belum Nah itu polusi udara Iya kan Dan penipisan sumber daya Alam Dari yang delapan ini Bisa dipahamin Kalau soalnya Gini-gini aja lah Gak usah terlalu pening Ini soal yang ini ya Soal paket B Tadi paket A nya Ini paket B Pemanasan global Ya sama aja Serangan gelombang Yang mana tanggung jawabnya Pemanasan belum? Pemanasan global Nah ini yang kedua Soal keduanya Ini soal yang ada lagi ya Di paket A Soal itu lagi seperti ini Jadi dua soal nih Ibu ya Dua soal Dua soal Isis Isis Polusi udara Komunisme-komunisme Kemiskinan Pusat informasi Jadi pamparan itu Yang menjadi tanggung jawab Agar negara global Bisa dipahamin Ibu Silahkan tanyakan Kalau ada paham Silahkan tanyakan Jadi Tak usah pusing Soalnya gitu-gitu aja pak Iya Soalnya gitu-gitu aja Orang gak kemana-mana soalnya Waduh pak Maaf Baru gabung Yang baru gabung Perhatikan aja nih Tanggung jawab Warga negara global Gak ada ketinggalan Bu Orang ini materi PES Gak sikit PES tuh gak terlalu banyak Gak terlalu bikin pusing Tanggung jawab Warga negara global Delapan ini Bu Polusi Pemalasan global Kemiskinan Pemusnahan maluk hidup Genosida Apa itu genosida? Pemusnahan etnis Ras agama Contohnya Rohingya Sekarang ya Kalau dulu namanya Kaum Yahudi ya Penipisan sumber daya alam SDA Yang ketujuh Ledakan populasi penduduk Yang kedelapan Perlindungan data Perlindungan online Apa itu perlindungan data? Serangan dari hacker Kita kan online ini kan Gak terbendung ya Bu ya Informasi teknologi itu Bisa di hacker Dari mana? Dari link-link yang dibagikan Ke grup-grup Jadi hati-hati Contoh soalnya gimana Pak? Seperti ini Banyak kasus yang telah terjadi dunia Menguasai media masa Yang pertama Pemanasan global Yang kedua Penyebaran tanda kerja Yang ketiga Serangan terorisme Yang keempat Gelombang pengungsi Yang kelima Peluncuran satelit Di antara Kasus di atas Tantangan yang menjadi tanggung jawab Warga negara global adalah Ya udah Delapan tadi Yang mana yang masuk? Pemanasan global Nomor dua Pemanasan global Maka jawabannya adalah yang C Oke Sama juga di paket B Seperti itu Banyak kasus yang telah terjadi Dunia ini Menguasai Pemberantasan Di seluruh media masa Pemberitaan Pemanasan global Penyebaran tenaga kerja Tiongkok Serangan terorisme Gelombang pengungsi Peluncuran satelit Ini soal kemarin Karena kasusnya kemarin Di berita-berita seperti ini Ya kan? Satelit Dari Elon Musk Elon Musk-nya Gelombang pengungsi Yang serangan Ukraina Terorisme Penyerbaran Tiongkok Pemanasan global Itu beritanya tahun kemarin 2022 Ya kan? Ya pak Berita sekarang Indonesia adalah serangan hacker Ya kan? Ya Saya tambah Soal ini akan up to date Dengan perkembangan sekarang Sekarang apa? Sekarang adalah serangan hacker Saya tambahin serangan hacker Nomor delapan tadi Berarti tanggung jawab warga negara global Untuk melindungi datanya Paham bu? Paham Makanya jawabannya apa? Yaudah pemasan global Oke? Oke Soalnya pak yang serangan hacker Iya lah Tapi dilatihan Gak sekarang lah Soal paketnya Soal paketnya adalah Paket yang satu lagi Paket yang satu lagi Soal kedua dari paket yang A Sama ISIS Polusi udara Komunisme Kemiskinan Pesatnya informasi Dan komunikasi Yang manakah tanggung jawab warga negara global Dua dan empat Dua dan empat Dua dan empat Dua dan empat Selesai Berarti ini bukan Ini bukan Ini bukan Bisa dipahamin? Lisa Silahkan pak Silahkan pak Kalau akhir-akhir ini cuaca panas itu apa itu? Termasuk mana pak? Global warming Global warming Global warming Itu tadi saya bilang Soal itu akan sesuai dengan Berita sekarang Berita sekarang apa? Panas Panas Ya Baru Air Air es sana Air es di kutu utara mencah Mencah Itu penipisan sebut daya alam ya kan? Iya Pak Ada Sekarang kan Eropa Kalau kita mau ekspor Apa Kayak kelapa sawit itu harus ada Sertifikat Apa namanya itu? Iya UEDR UEDR Itu kan masuknya yang Apa global juga kan pak? Enggak lah pak bu Itu enggak lah ya Ibu nih orang mana? Orang ini adalah orang pekan baru Pekan baru pak Ah Tau lah saya pekan sawit itu kan? Saya pun udah paham itu Iya Saya jelaskan bu UEDR itu adalah Maksudnya itu adalah Sistem perdagangan bu Sistem perdagangan Eropa Indonesia Mata uangnya UEDR Mata uangnya di Euro ke IDR Artinya apa? Ini sistemnya bu Yang kelapa sawit ya Itu kalau kelapa sawitnya Tidak sesuai dengan Apa yang diminta Eropa Maka Eropa tidak mau Export atau import Dari Indonesia Jadi kualitasnya bu Bukan tanggung jawab Bagaimana negara global Paham bu? Paham pak Ya Panas Panas sekarang ini Berarti global warming Iya kan? Iya Baru mencairnya Kutub es Utara Mencair Antartika mencair Kutub es Kutub Global Ini global Kan ini sumber daya alam Iya Yang ketiga BSI Data BSI Yang kemarin Ini saya Take care Ini tahun Jawa warga negara global Karena data Paham? Ya Misalnya bu Ya Insya Allah Inilah berita-berita sekarang Oke Nanti Bisa ya lanjut 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 Kuncinya disini aja kuncinya kan Iya pak Iya inilah sering soal yang keluar Yaudah pak Soal makin banyak pak Ini soal yang makin banyak nih Banyak pilihan Polusi udara lah Polusi udara Pemimpin yang otoriter Nipisan sumber daya alam Ya Pemusnahan Biodesertifitas Dipersipitas Salah buat saya Ledakan populasi penduduk Islamisme Kriptemisme Hinduisme Budhisme Jionisme ISIS Nah ini nanti pasti masuk soal yang ini F ini Kenapa? Di India India itu ya India itu Kristen sama Islam itu diserang oleh kelompok Hindu Itu bukan termasuk tanggung jawab warga negara global Bukan ya Pesatnya informasi dan telekomuni Masih Yang mana disini yang termasuk tanggung jawab warga negara global Polusi udara Yang tidak ada A Salah pak Yang tidak ada A nya benar Ya yang tidak ada A nya salah Betul Selesai Jawabannya E Iya kan? Iya pak Kalau main cepat Main cepat Yang ada A nya benar Selesai kan? Ya Yang tidak ada A Yang tidak ada A nya salah Yaudah jawabannya E Enggak usah pak Apakah dijawab lagi pak? Iya boleh aja Bener gak yang C itu? Penipisan semuanya alam Bener Bener gak yang D itu? Iya Bener 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 gak yang E itu? Iya betul Ya sudah Berarti jawabannya adalah Bener Jawabannya adalah yang Iya 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 Yang E Yang C Amin Kalau yang C itu pak Pesatnya informasi itu? Yang mana bu? E Pesatnya informasi itu gak masuk bu Pesatnya informasi itu pesatnya e-tech Pesatnya perkembangan e-tech Mana masuk bu? Mana ada Kalau ibu bilang Serangan hacker Nah itu baru kan gitu Iya Itu baru Tanggung jawab warganegara global Dari serangan hacker Iya kan? Ini pesatnya informasi Telekomunikasi Pesatnya informasi itu bukan permasalahan Bukan itu bukan Kalau serangan hacker Iya ibu itu harus tanggung jawab Warganegara global Untuk melindungi datanya Iya kan? Iya ibu Semakin ke depannya ibu Akan semakin banyak hacker Semakin banyak hacker Kenapa? Karena semuanya akan online loh bu Iya Itu besok kita udah gak ada lagi Dunia kita ini besok udah berubah Besok kita Kita pake duit kertas Mungkin besok udah gak ada lagi duit kertas Bisa saja kan? Tengok Ya Amerika sekarang kenapa? Bangkur gak Amerika sekarang? Bangkur Jadi pada intinya teknologi akan semakin berkembang Maka dunia akan berubah dengan sendirinya Mungkin semua akan online Mungkin ya Saya gak bilang pasti Tapi mungkin Selanjutnya Warganegara global dapat dipahami sebagai warganegara dunia Yang sudah tidak ada lagi batasnya Geografi dan politik Benar emang Warganegara global menjadi tanggung jawab yang sama Untuk menjaga kelestarian dunia dan umat manusia Perhatikan penyataan berikut Ini Ini soal yang saya buat dewe Misalkan Pilihannya bak Banyak sekali ya Dari paparan di atas Yang manakah tanggung jawab warganegara global Ibu pilih lah ya bu ya Apakah Yang Nari yang dulu Dari yang Pilih FG Apakah pesatnya informasi? Tanggung jawab? Tidak lah. Yang seri yang pemindegara ya, bukan tanggung jawab kita. Itu misalnya, itu nggak tanggung jawab kita. Komunisme? Tidak. Komunisme? Tidak. Polusi? Jelah. Polusi? Jelah. Polusi? Jelah. Polusi? Jelah. Polusi? Jelah. ISIS? Jelah. ISIS? Jelah. ISIS? Jelah. ISIS? Jelah. ISIS? Jelah. FKHG? Adakah ISIS mengganggu? Mengganggu negara-negara yang lain? Tidak. Cuma di suatu tempat kan? Iya. Yang mengganggu semua itu hacker. Itu namanya kemiskinan. Itu namanya polusi udara. Polusi. Menipis amaran hidup. Hedonisme itu apa? Ibu, hedon itu gaya hidup poya-poyah. Kayak sekarang. Plexing. Plexing. Gaya itu berlebihan. Plexing tau ini plexing kan? Tahu, Pak. Tahu, tahu. Plexing. Hedonisme. Sekarang kan banyak seperti itu di TikTok. Paketan sekarang kelima ratus susah itu. Yang plexing. Yang beli-beli tas, mewah, beli mobil mewah. Itu namanya plexing. Namanya hidup. Hedonis. Hedonisme. Iya. Kalangan-kalangan orang kayak atas lah, Bu. Kalau kita sederhana cukup lah. Yang penting kan. Dan ini jangan bilang. Pak, saya guru, Pak. Guru itu adalah, Pak. Pak, pahlawan tanpa-tanpa. Jangan lagi, Pak. Guru itu wajib, sejahter. Jangan. Pak, pahlawan. Pak, pahlawan. Ya, kalau itu. Ibu, jangan. Bu. Ibu, jangan ragu. Ya, silakan, Bu. Kalau ISIS itu enggak, tapi kalau terorisme, iya. Enggak, enggak juga. Enggak. Ini, Bu. Ini saya bilang. Ini, Bu. Ini, Bu. Soal ini, Bu. Soal inilah yang menyatakan terorisme tidak. Membuktikannya gimana, Pak, soal terorisme enggak. Ini, serangan terorisme enggak di suatu negara aja. Negara lain kan enggak masalah. Masalah global, penyebaran, serangan terorisme, gelombang, pengungsi, peluncuran. Di antara kasus ini, yang mana tanggung jawab warga negara global? Ya, udah cumanci, kan? Oh, kesan, iya. Ini kan soal pilihan, kan? Iya. Berarti soal ini membuktikan bahwasannya terorisme bukan termasuk tanggung jawab. Benar, kan? Benar. Oh, iya, Pak. Itu kan logika, logiknya aja, kan? Gitu aja. Kalau ibu mau. Paham, ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nanti kita bahas guru. Ibu jangan ragu, ya. Jangan ragu untuk menjadi guru penggerak. Ya. Habis sertifikasi jadi, atau guru penggerak, sertifikasi. Jangan ragu menjadi guru serdik. Besok ke depannya, Bu. Ya siap-siap guru ini wajib sedia-sia tera, Lu, Bu. Ya. Kalau sekarang ya umur-umurnya masih ada, besok belum pensiun. Alhamdulillah. Guru ke depannya itu enggak mau lagi, Bu, ya. Enggak ada lagi istilah guru itu ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Status sosialnya rendah. Apalagi yang rendahnya, ekonominya rendah. Enggak ada lagi besok ke depannya, Bu. Jadi siap-siaplah guru itu kan jadi primadona. Tapi ya bertahap. Bukan langsung-langsung, kan gitu. Tapi melalui PPK Anupa. Perjabatan. Kalau sekarang kan tamat harus perjabatan. Untuk apa? Untuk biar supaya. Nah, nanti kalau anak ibu, atau ada siapa namanya saudara ibu, habis tamat kuliah pendidikan, saya kasih tau sebentar ya. Iya. Pendidikan. Iya, Pak. Jangan langsung jadi guru honor. Ambil apa, Pak Presi? Oh, no. Ambil PPG ini, Bu. Iya, guru honor. PPG, Prajabat. Jadi guru honor, maka dia terjebak nanti. Bu, ikut prajab. Iya, ikut prajab aja duluan. Kenapa prajabatan nanti dia jadi guru, gajinya setar UNR-an gitu kan? Iya. Habis itu ke guru penggerak. Guru penggerak tuh jangan ragu ya. Guru penggerak tiba-tiba ini tambahan penghasilan ya. Hati-hati ya. Jadi jangan ragu ya. Pak, perlu prajab itu. Silahkan. Oh, Pak Amir. Susah, Pak, jadi guru penggerak. Itu masalah ibu. Jangan berikut. Yang penting ikut. Pak Amir. Silahkan Pak Edwan. Saya niatnya Pak Amir, kalau seandainya lulus sertifikasi atau lulus UP ini, saya mau masuk guru penggerak. Apakah nanti Pak Amir bisa? Oh, nggak bisa. Itu nggak bisa. Nggak bisa membimbing kami lagi, Pak. Saya UP aja. Nanti kebanyakan saya pusing, males. Silahkan, Bu. Silahkan, Bu. Masuk di Pak Amir, Pak Amir. Silahkan, Pak Amir. Silahkan, Pak Amir. Guru penggerak sulit, Pak. Salah kemarin, Pak. Bentar, bentar. Ibu, silahkan, Bu. Tadi, Bu. Silahkan, Bu. Manfaat guru penggerak apa, Pak Amir? Oh, saya ulangin. Bukan, Bu. Manfaat guru penggerak yang pertama, karir. Iya. Yang kedua, kedepannya, karir pula. Karir. Yang kedua, kedepannya, kesejahteraan. Jadi yang ikut ke guru penggerak, abis ini ke guru penggeraknya, saya bilang kenapa? Ya siap-siap. Besok yang ada sertifikat guru penggerak, ada tambahan. Itu informasi kedepannya. Nggak tahu sekarang atau besok, nggak tahu ya. Yang penting, guru besok kedepannya akan luar biasa, oke? Pak, tanya, Pak. Jangan. Setelah taman dari Prajab itu, dia sudah langsung bisa honor ke... Bisa, bisa, Bu. Bisa, 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 bisa langsung. Fungsiunnya ya, Pak? Langsung ditepatkan di dinas atau kita mencari dinas, Pak? Nah, itu tengok anggap, Ibu. Tengok anggap, misalnya Ibu Prajab. Ibu bisa langsung guru honor adik Ibu atau itunya. Untuk apa? Nanti masuk anggap serdiknya, kan dapat penghasilan dari pemerintah. Oke, udah ya? Terima kasih, Pak. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Itu sekitar aja. Oke, saya mood dulu. Itu sekilas info aja. Bukan untuk pasar itu apa. Itu hanya mengasih tahu. Oke, kita bahas dulu yang gini. Tenaga pembentuk bumi ya, sebelum heuristik. Sebelum heuristik. Tenaga pembentuk bumi tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu endogen dan exogen. Ini juga tak usah pusing-pusing karena dikasih gambar. Gambar gempa bumi berarti masuk endogen. Gambar angin-angin, gambar air-air, gambar apalagi. Anjir, Pak. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Ingat, dari dalam bumi. Bumi. Contohnya apa? Teknonisme, gerakan lempeng. Gerakan lempeng ini dapat menghasilkan suna? Tsunami. Jadi tsunami itu termasuk endogen ya. Jangan termasuk endogen. Lempeng itu kalau patahnya dalam di suatu tempat atau di laut. Di kedalaman 30, Pak. Dalaman 30 jauh lah ya. Dalam 30 kilometer. Patah misalnya. Itu air lautnya akan terbawa, ditarik ke dalam. Habis itu sudah tersambung lagi, terlipat lagi. Maka langsung tenaganya besar. Jadi itulah menyebabkan tsunami. Tsunami itu termasuk tenaga endogen. Dari mana? Aktivitas patahan lempeng atau lipatan lempeng. Namanya tektonisme. Yang kedua, pekanisme. Adalah aktivitas Gunung Merapi. Ada misalnya Gunung Merapi yang dulu Mbak Warijan itu ya. Mbak Marijan itu Warijan. Mbak Marijan ya. Mbak Marijan. Mbak Marijan. Itu Gunung Merapi. Ya, itulah ya. Mbak Marijan. Meninggal dengan Udus Gembel itu. Itu merupakan aktivitas Gunung Berapi. Ya, lava panas. Lava panas. Nah, ini lahar dingin. Lahar dingin. Baru wewe gombel. Itu namanya Udus Gombel. Itu namanya adalah aktivitas Gunung Berapi. Paham ya? Paham. Gerakan gunung ini juga dapat menghasilkan gempa. Jadi pada saat patah lempeng hasilkan gempa. Pada saat aktivitas Gunung Berapi juga hasilkan gempa. Gempa ya, gempa. Yang lebih dasar gempa apa? Gempa tektonisme. Kalau vulkanisme hanya sekitar kawasan Gunung Berapi. Semuanya akan jadi gempa. Maka gempa termasuk tenaga endogen. Contohnya. Bisa dipahamin ya? Paham Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa mana Pak contoh soalnya? Contoh soalnya ada dikasih gambar. Yang pertama kasih gambar. Yang kedua kasih pilihan 1-5, 1-6. Kalau gambarnya gempa, maka itu jelas endogen. Endogen. Misalnya gambar rumah runtuh akibat gempa, maka endogen. Rumah hancur akibat tsunami. Endogen. Misalnya gempa terjadi karena patahan lempeng. Endogen. Paham Bu? Paham Pak. Karena sulitnya IPS ya. Tenaga eksogen. Eksogen artinya dari luar. Yakni berupa tenaga air, angin, matahari, maupun tanah ya. Jadi tenaga malung hidup. Maupun tenaga malung hidup. Sifat dari tenaga merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Eksogen yaitu tadi air. Tenaga air. Air apa aja air? Banjir. Tanah langsor. Banjir. Erosi. Erosi. Abrasi. Saya tambahin ya. Banjir. Banjir. Erosi. Abrasi. Abrasi. Sedimentasi. Sedimentasi apa itu Pak? Pendangkalan sungai. Pendangkalan. Sungai dangkal. Kenapa sungai dangkal? Karena manusia. Pendangkannya lebih tebal Pak. Karena manusia serakah. Kenapa Pak manusia serakah? Karena pasirnya sebesar diambil. Iya kan? Iya. Penipisan. Penipisan semudaya alam namanya kan? Itu termasuk tanggung jawab kalau ke negara global. Jadi sedimentasi, abrasi, itu air. Air itu berarti seperti itu. Pendangkisan, pengendapan, abrasi, banjir. Kalau ada gambar banjir berarti eksogen. Kan gitu aja kan? Iya Pak. Angin apa? Angin puting beliung. Angin. Angin topan. Eksogen. Matahari Pak. Engar matahari. Ya cuman itu. Misalkan. Engar matahari apa? Panas. Masang gelap. Pak. Pak. Sungai yang diambil pasirnya kok malah jadi jangka? Gimana itu Pak? Ya itu namanya. Udah lah itu masalah. Pasti jangka loh. Sedimentasi. Ya. Itu masalah sekali. Jangka loh. Nanti aja. Langsor tanahnya longsor. Maksud saya itu. Udah lah itu masalah sekali lah ya. Nah pokoknya contohnya adalah Sedimentasi seperti itu ya. Artinya pengendapan. Jadi pengendapan. Sinar matahari. Sinar matahari itu merasakan Bu. Merasakan global. Kan panas kan Bu? Iya. Itu namanya eksogen. Sekarang panas gak sekarang nih? Iya Pak. Iya itu namanya eksogen. 44 derja tuh ya Pak ya sekarang. Iya bener. Kayak malah tau dikasih gambar. Suhu udara 44 itu termasuk apa? Eksogen. Eksogen. Sekarang ngapalnya gimana Pak? Ibu cuman ngapal endogen aja. Endogen aja. Endogen aja. Kenapa Pak? Cuman dikit. Dua. Eh satu. Tektonisme, vulkanisme gempa ya kan? Iya. Udah apa ini aja yang lain? Pasti eksogen. Pasti eksogen. Cara ngapalnya terbaik gitu. Tanah longsor, Pak Amir. Termasuk eksogen Pak. Iya kan terus saya bilang. Kecuali tiga ini maka eksogen ya kan? Masuk eksogen. Tanah longsor itu eksogen. Kecuali tiga ini maka eksogen. Bener kan? Ya dalam permukaan bumi. Kalau saya ngapalnya Bu ya. Karena saya orang yang simple. Saya gak mau ribut-ribut. Saya ngapalnya cari yang ngapal. Logika saya bermain. Bagaimana cari ngapal endogen-eksogen? Ya hafal satu endogen. Selebihnya adalah ekso. Iya. Eksogen. Ngapain dihapal semua. Enggak penting. Maksudnya meninggal. Pak, kalau tenaga dari makhluk hidup itu contohnya apa, Pak? Pak ini, ini apa namanya? Apa namanya? Pelapukan-pelapukan itu. Pelapukan biologi. Pelapukan fisika. Pelapukan. Terima kasih. Pelapukan. Atau rayap, Bu. Rayap, Ibu kan punya rumah kan? Iya. Kalau kayunya keluar terus, akan dimakan semut kan? Pelapukan namanya. Paham? Karat juga, Ibu. Iya, karat betul. Besi berkarat. Ya, itu kalau, makanya saya bilang. Saya gak mau terlalu pusing dengan eksogen. Karena banyak. Saya ngapain, saya cocoknya ngapal endogen. Kok gitu, Bapak? Ngapain? Kan jawab soal. Bukan suruh jelaskan. Betul. Siapa tadi benar. Iya, yang penting benar. Suruh jawab soal, bukan suruh jelaskan. Yaudah. Hapal aja endogen. Sektonisme, lempeng patah hasil tsunami. Vulkanisme, gunung berapi. Contohnya apa? Wewes dodus gombel. Larpa, lahar dingin. Wew gombel. Gempa. Ya, wewes toh. Yang lainnya, eksogen. Selesai. Mau pusing-pusing. Sip. Ya, Pak. Saya orangnya simple, simple. Wewes gombel. Wewes gombel. Ya, itu hantu. Amin. Bisa dipahamin. Pak, kita lanjut. Pak, cara ngapalnya gimana, Pak? Apal saja tektonik. Tektonik. Tektonik itu apa, Pak? Ya, itu tektonisme. Lempengnya patah, lempengnya terlipat. Apa yang patah, apa yang terlipat? Itu lempeng. Gerakan lempeng itu bisa patah, bisa... Lipat. Patah atau lipatan lempeng. Bisa patah, bisa lipat. Kok gitu, Pak? Kok lempeng patah, habis patah terlipat. Ada nyambung lagi, kan? Itu saja dia, kan? Jadi, yang bisa patah, bisa terlipat itu adalah lempeng. Kenapa lempeng patah? Ya, nggak tahu. Tanya Allah, kan? Tumbukan. Dalam dunia fisikanya, buminya itu tumbukan antar lempeng, patah. Setelah patah, dia terlipat sendirinya, kan? Terlipat itulah menghasilkan tsunami. Kenapa? Tenaganya besar, naik airnya lagi. Makanya tsunami. Itu gerakan sangat cepat. Bisa dipahamin, ya? Bisa, Pak. Kayak lagi, cara ngapalnya gimana? Hapal saja, endo. Endogen. Endogen. Ini endogen berarti exogen. Iya, ngapain pusing-pusing, kan? Pasti soalnya cara sana, kan, Pak? Nggak mungkin kemana-mana, kan? Dikasih gambar, nih, soal kemarin. Dikasih gambar. Exogen. Endogen. Exogen. Ini hanya satu soal. Endogen. Exogen. Ini apa, tuh? Exogen. Exogen, air. Air, betul. Apa-apa, ada gitu? Air, udah selesai. Air. Angin. Exogen. Nanti soal latihannya, saya buat gambarnya banyak, kan, gitu. Ada gambar tadi. Ada tadi. Sabar, ya. Ini masih latihan. Kalau gambar disini ke Pak Bumi. Endogen. Kalau gambar tsunami. Endogen. Kalau gambar ketus. Endogen. Kalau petir, Pak. Ya, petir kan bukan masuk. Endogen. Exogen. 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 Ya, petir apa masuk ini? Apa masuk dari endogen? Enggak, kan? Exogen. Exogen. Ya, exogen lah dia. Apalagi yang tektonik, kekali-kali, kekali-kali gempa bumi. Sudah, yang lainnya exogen. Kambaran petir. Kambaran apa, Pak Ambil? Putih beliau. Putih beliau. Putih beliau gitu, Bu. Exogen. 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 Latihan nanti ya. Senin besok latihan-latihan. Ini apa nih, Exogen? Exogen. Pahamin, Bu? Bisa. Bisa anak tuh lagi kemarin. Soalnya yang paket-paket C. Gapak soal, Paket C. Gapak soal, Paket C. Gempa bumi. Gempa bumi. Ya, terjadi aja. Exogen. Ini apa, Bu? Gempa bumi apa? Ini endogen. Tapi gak diminta. Gak diminta. Ini endogen-endogen. Tapi dimintalah tektonik, vulkanik, atau rutuhan? Tektonik. 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 Patahan gempa. Tektonik. Berarti jenis soalnya ada dua. Yang pertama, jenis soalnya ditanyakan exogen-endogen. Betul? Yang kedua adalah gempanya. Tektonik. Tektonik. Guntungan. 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 Amin. Vulkanik. Vulkanik pokoknya aktivitas gunung berapi. Tektonik itu adalah tumbukan lempeng. Patahan lempeng bumi. Rentuhan adalah gempa longsor. Longsor. Langsor. Langsor. Gempa rutuhan namanya. Paham? Paham. Paham. Amin. Sesimik, Pak. Ya, sesimik. Betul namanya sesimik. Bisa dipahamin? Ya, Pak. Oke. Jadi ada dua ya, Buya. Kalau nggak ditanya exogen-endogen, maka gempanya jenisnya apa? Sudah? Dua kali keluar, Bu. Soalnya dijuli tektonik satu, vulkanik satu. Ya, diganti soalnya di 2022 Oktober dengan exogen-endogen. Maka kemungkinan besar besok ditanya tektonik vulkanik. Sesimik. Maaf? Ya. Jadi berulang-ulang ya. Kalau dia berulang-ulang. Kemarin endogen-exogen. Kemarin lagi tektonik vulkanik. Maka mungkin ini adalah tektonik vulkanik. Maka bisa dicampuran. Ibu ditanya exogen-endogen, kawan-ibu ditanya vulkanik tektonik intinya kita sudah kasih tahu mana soal yang keluar. Paham? Paham. Tinggal Pak Ibu lah ya. Tinggal Pak Ibu aja yang. Pak, berapa jenis? Sesimiknya gempa longsoran, Pak. Iya, gempa longsoran. Di bawah lahan. Amir. Ya silahkan. Gempa longsoran berarti di tebing, Pak. Iya, jadi Pak. Silahkan, silahkan. Amir minta contoh soal yang vulkaniknya dong, Pak. Vulkanik, Ibu, misalnya, WP Gombel tadi, WP Gombel. Misalnya. Ada contoh soal ini. Soal, oke. Soal, oke. Soal. Saya kasih soal. Saya percaya dulu. Ibu ini soal. Soal, ya. Gunung Sinabung meledak. Gunung Sinabung menyebabkan terjadinya gempa di kawasan itu. Di kawasan tersebut. Termasuk gempa apa, Kak, Dian? Iya. Polkanik. 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 Panirim. Apa lagi? Tantang-antar. Jawabannya apa? Polkanik. Polkanik. Bisa dipahamin. Pertanyaan. Matik saya latihan. Nanti aku kasih kan, biark-pembingan. Wiki kita kan. Silahkan. Silahkan. Podkanik. O Leah. Silahkan, Lu. ini soal misalnya ya dikasih dikasih seperti ini kita tinggal milih saya sekali saya buat soal misalnya dikasih lima tinggal pilih kan yang ada empat salah 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 1234 salah salah paham mungkin soalnya seperti ini ya jadi ternyata ini soalnya jenis soal dikasih lima atau tujuh tinggal pilih bener kan atau dikasih gambar atau dikasih seperti tektonik atau seperti ini saya kan analisa semua yang mana kak eksogen kecuali katanya kalau kecuali berarti yang cari endogen endogen adalah tektonik gunung berapi udah cari tektonik endogen kecuali kenapa dari soal ini mengudahkan kenapa memudahkan pak cukup endogen cepat yang bukan tektonik eh ini erosi gak hafal pun kita pasti eksogen kenapa kecuali tektonik seismik vulkanik udah hancurnya pantai abrasinya ini kan eksogen kawah kegungungan jelas endogen pecah yang baku udah jelas pelaku air eksogen sehingga ini aja jadi hafal maka ibu eksogennya menjadi lebih mudah paham silahkan bertanya sebelum masuk iuristik soalnya kapan pak besok saya kasih latihan IPS latihan yang belum ada latihan iya bentar sabarlah bu besok takasih besok yang latihan itu adalah IPK tujuan pelajaran sama IPS satu oke yang penilaian ada dipelajari sekarang belum kan belum sabar dah dulu diulang lagi saya kasih latihan ketika sudah selesai tiga kali materi zoom saya kasih latihan kenapa saya gak mau banyak-banyak pak cukup pelan-pelan aja pelan-pelan saja dah silahkan pak Trisno Marianto SPD atau MPD ini gak tau saya mohon maaf kami bertanya untuk diulang kembali tadi waktu penjelasan yang gambar angin puting beliung oke 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 ini kemarin bube saya Oktober sempat terkecoh itu pak oke saya jelaskan pak betul pak saya coba terkecoh itu Oktober saya terima kasih saya jelaskan ya saya jelaskan bapak jangan pernah satu lagi simple menghapal simple kok gitu pak logiknya seperti itu logikanya logikanya adalah simple kenapa harus simple pak karena kita belajar itu menjawab soal oke bukan menjelaskan soal logika simple endogen-exogen cukup hafal endogen cukup hafal endo endogen apa itu endogen tektonik apa itu pak tektonik gerakan lempel gerakan lempeng menghasilkan tsunami lempeng patah hasilnya tsunami kan gitu kan kok di laut hasilnya tsunami yang kedua vulkanik berarti vulkanik ini gunung meletus gunung meledak meletus gunung meletus seismik gempa 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 susulan tiba-tiba ya seismik namanya seismik udah oke cuman tiga ini yang lain tak usah di apa eksogen itu adalah selain endogen paham pak ya ya cuman ini ya kita masuk soalnya gambar ini gambar angin puting-puting beliung apakah angin dihasilkan oleh tektonik tidak apalagi teknik enggak lah tidak tidak berarti kalau gak dihasilkan dari endogen maka jawabannya eksogen ini kok yang lain pak ngapain dia hafal aduh ngapain lah ini dihafal kenapa yang masuk hanya tenaga pembentuk bumi eksogen dan endogen ngapain dia hafal yang sama lain-lain ini pak tektonik pak iya tektonik bagian dari endogen artinya gempa yang lempeng yang terlipat atau lempeng yang patah kalau dalam laut bisa menghasilkan tsunami seperti Aceh 2004 paham bu paham pak ya ini eksogen cukup apal ini cukup apal ini lagi ada lagi yang tiga itu seismik getaran pak mau ke getaran ya pokoknya gempa getaran apa namanya itu longsoran sih terbangan ini teruntuhan 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 pak teruntuhan teruntuhan gelodoh pak amir deres runtuh ini misalnya ada gempa kan ada gempa kayak di Turki pak oh itu Turki kan ada gempa kan pak iya tiba-tiba ada runtuhan gak itu namanya runtuhan bukan seismik sih runtuhan seismik tadi artinya gempa 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 husulan seismik itu kalau runtuhan itu seperti itu runtuhan itu terjadi di daerah yang gempa gempa itu kan gempa kan pak goyangan tiba-tiba bangunan runtuh itu namanya runtuhan berarti yang runtuhan bangunan gitu pak iya tapi terjadi karena gempa ngerti kan kayak di Turki Turki itu kan gempa kemarin iya kan gak apa-apa sebenarnya tapi runtuhan gempa ada gak runtuhan gedungnya bangunan itu namanya runtuhan itu namanya runtuhan kalau seismik artinya gempa 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 tetonik atau vulkanik oke paham oke seismik itu adalah gempa yang diserikan oleh tetonik atau vulkanik gempanya oke bisa dipahamin ya biasanya gempa susulan tuh gempa susu susulan oke aman aman pak tanyakan bu silah kamu cepat bu apa feeling pak Mir yang akan keluar pak Mir dari yang tiga kasih keluar yang saya mulut dulu oke yang keluar saya kira nanti adalah dikasih dikasih pilihan ibu pilih yang mana exogen mana endogen kalau saya kalau saya itu seperti itu dikasih pilihan paket bapak misalnya dikasih pilihan kayak tadi punya yang satu lagi panjang dia literasi intinya pada saat itu ada Turki pilih saya ya panjang dia besok panjang dia panjang dia besok intinya Turki besok paket yang lain ya paket MB yang B atau yang C atau yang dia atau yang paket yang lain misalnya bapak dapat yang ini kalau Turki tektonik ya pak iya betul tektonik bapak dapat yang ini ibu dapat yang ini soalnya panjang Turki belah-belah Turki belah-belah Turki belah-belah Turki belah-belah Turki belah-belah Turki tektonik kalau bapak seperti ini bapak dikasih misalnya pelapukan erosi operasi banyak tuh sampai 8 mungkin sampai 10 tuh dikasih exogen atau endogen paham? makasih pak Amir itu hanya ini lah hanya apa namanya hanya ya terprediksi iya karena kan saya sering buat soal jadi biasalah sering buat soal seperti ini ya jadi biasa Turki kan terupdate ya oke Turki terupdate betul biasanya soal terupdate ya biasanya soal terupdate sama kayak tadi saya bilang di penipisan sumber daya alam eh di penipisan apa namanya tanggung jawab baga negara global itu kan pasti masuk panasan global baru es yang mencair itu pasti masuk kenapa? soalnya pasti update dengan sekarang konsepnya sama saja kan gitu paham? insya Allah aman ya aman insya Allah kalau di PPKN ya pasti mati masuk yang masuknya apa? yang masuknya pasti yang ini dan di yang sekarang-sekarang lah bisa dipahamin ya Pak Ibu insya Allah Pak Ibu partai terakhir partai terakhir partai terakhir materinya ya besok kita ada mini tryout ya besok saya kasih adalah apa itu mini tryout? adalah soal yang sudah dibahas tiga materi apa aja Pak besok TP IPK PKS 1 jangan yang lain kenapa? kadang-kadang manusia kepikirnya pusing yang belum diajari lagi minta soalnya sabar ya kenapa Pak? nggak boleh Pak ya sabar aja dikasih ngerti dulu yang ini udah penak aja nih ya kan? iya Pak pelan-pelan aja ya iya Pak besok iya ada zoom tapi saya kasih paginya ini dulu terserah mau ngejadi kapan pokoknya aman lah ngejadi terserah terserah apa pagi Pak Amir mulai besok mulai tadi ada soal yang exogen tadi Pak belum belum begitu mengerti yang belum ngerti yang ini Bu ini Bu yang dihafal soal ini Bu yang UP saya kemarin itu Pak ya bentar bentar oke saya ajarin Bu yang Ibu perlu hafal adalah endogen oke endogen yang dihafal apa endogen Bu? endogen Ibu nggak usah ribet saya bilang Ibu perlu hafal endogen apa itu endogen? yang pertama tektonisme gerakan patah atau lipatan lempeng dapat menghasilkan tsunami vulkanisme aktivitas gunung berapi dari kedua gerakan ini akan menjadi namanya gempa susula gempa sesme sesmek sudah selain yang ini selain tektonik tektonik gerakan nempeng selain vulkanisme gerakan gunung gunung berletus selain gempa itu termasuk exogen maka Ibu termasuk ngapalnya endogen aja sudah Bu apa itu exogen Pak? nggak usah dihafal lah pusing kalian tidak hafal kenapa nggak dihafal Pak? yaudah selain endogen adalah exogen iya kan? iya Pak Pak gambar ini Pak banjir Pak banjir apakah termasuk apa? exogen apakah ini tektoge tektonik? bukan bukan tekto tekto lah udah payah saya bilangnya lagi tektonik 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 betul Pak apalagi termasuk namanya vulkanik tidak apakah termasuk yang namanya ses gempa bukan kalau bukan termasuk endogen maka kemana dia larinya? dia exogen exogen nggak sulit kan Bu caranya? insya Allah insya Allah saya paham Ibu insya Allah insya Allah Ibu ibu hafal endogen aja jangan ngapal yang lain oke? kadang nervous Pak waktu dari itu namanya dari sekarang tenangkan diri Pak baca Quran sering sedekahkan anak yatim udah tenangkan diri aja Pak jangan jangan terlalu nervous lah namanya mau ujian namanya juga mau berubah kan gitu nervous ada tapi ya diminimalkan lah ini apa Bu gambar angin kan Bu? ya apakah angin dari tektonik? bukan bukan apakah angin dari pulkanik? bukan ini endogen ya endogen ya apakah dari pulkanik? bukan apakah dari gempa? bukan berarti kalau bukan dari endogen maka dari exogen itu lah menjawab soal yang baik kenapa? cukup hafal endogen perkiraan nomor soal nomor 29 Pak oh gak tau aku Pak tau lagi semua itu perkiraan perkiraan ada-ada nomornya apa? gak bisa saya jawab Pak ya aduh sekarang tanggal 28 Pak 25 28 gak paham Bu ini paham ya ada lagi soalnya Pak paham ya Pak kalau gak exogen gimana Pak? nah ini gempa gempa itu ada tiga tektonik tektonik pulkanik runtuhan apa tektonik Pak? lempeng sabrakan lempeng tumbukan lempeng kalau pulkanik Pak gunung api gunung meletus kalau runtuhan Pak misalnya ada gempa ada gempa ada gempa ya gempa kan ada yang bisa runtuh tangannya bisa runtuh ya kan? asmalnya bisa rubuh bener kan? bergetar gedungnya bisa runtuh itu namanya runtuhkan artinya runtuhan itu bergetar karena gempa paham? ya bisa dipahamin ya? oke ya oke kalau tsunami tsunami masuk kemana Bu? endogen endogen bagus endogen masuk ke endogen endogen iya salah vulkan apa Bu? silahkan Bu aerob 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 itu kan bukan polendogen Bu exogen exogen ibu udah gak usah pusing ibu tau sendiri tuh aerob air itu kan tadi berasal dari air banjir air rob banjir berarti banjir itu exogen sama seperti ini saya dipahamin bisa dipahami Bapak Ibu Bapak nah ini nanti gunung sinabung termasuk gempa vulkanik mudah jelas gunung ya contoh dari exogen berarti yang bukan yang exogen berarti yang ini endogen endogen 1,2,3,5 iya ini endogen 1,2,3,5 endogen 1,3,3,5 5 jawabannya adalah sentimentasi ya Bapak pengendapan 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 saya bilang ya contohnya apa ya sentimentasi contohnya apa saya ulangin sentimentasi contohnya adalah ibu pendangkalan sungai ya Pak iya contohnya pendangkalan sungai kenapa saya bilang tadi kenapa sendangkal Pak cobalah sekarang saya paham dari mana sekarang nih saya kan dekat ngajar dekat sungai ngajar SMN-nya itu terjadi pengurukan pengurukan terus pasir saya ke sungai itu kok makin dangkal oh iya rupanya sedimentasi langsung terjadi di depan saya namanya sedimentasi sungai yang makin dangkal bukan makin dalam betul oke bisa dipahamin yuk Pak lipatan dan patahan lipatan-patahan itu begini Bu lipatan lempeng lipatan lempeng kan Bu kalau lempeng kalau lempeng nih lempengnya gambarnya saya gak tau ya intinya gambarnya seperti ini hitam sama pink tabrakan ya Bu ya lempengnya yang kecil yang besar macam ini Bu ini mobil besar ini mobil kecil mana yang patah Bu kecil mobil kecil patah kan Bu patah kan Bu patah nih separoh makanya ini yang terdipat masuk kemari bener gak ya itu namanya patahan dan lipatan terjadi secara cepat terjadi dimana lempeng tektonik lempeng dimana tektonik paham Pak Ibu paham oke bisa dipahamin kalau di dasar laut menjadi tsunami iya kalau di laut jadi tsunami biasanya oke satu lagi nih adanya tenaga eksogen kecuali berarti kalau yang kecuali berarti itu endogen kan kan eksogen yang diminta tapi kecuali endogen berarti aktivitas lempeng kalau pakai bahasanya lempeng gunung berapi gunung berapi tsunami endogen ya Pak iya gunung berapi baru gempa yaudah carilah yang contoh endogen ini erosi bukan hancurnya pantai abrasi bukan eksogen jadi pahamin yang lain yang lain ini yang lain ini pasti ekso eksogen kan kecuali kecuali pasti yang itu paham oke aman ya paham paham ya lanjut pantai terakhir namanya penelitian sejarah langkah-langkah yang harus dilalui secara berutan saya mau dulu ini ya Bu ya satu soal nih Bu satu soal tapi ribet Pak enggak santai aja satu soal ya cara ngapalah gimana Pak saya kasih tau heuristik kata kuncinya adalah pertama heuristik ini Bu ya pahami dulu langkah-langkahnya cuman 4 heuristik kritik atau verifikasi interpretasi historiografi kalau mau catat catat dulu Bu yang ada penanya catat dulu langkah cuman 4 heuristik kritik atau verifikasi interpretasi atau historiografi catat dulu nanti saya kasih tau kata kuncinya udah saya bikin yang warna hitam siap catat catat dulu ya catat tadi waktu di hati lah catat dulu ya yang mau catat yang mau nggak nyatat di HP catat jangan ditanya catat dulu HP sudah ada oke gampang cara ngapalnya Bapak nih semuanya gampang ya iya daripada saya bilang sulit gampang apa ya gampang aja kenapa pikiran adalah magnet magnet pikiran hari ini bilang gampang maka besok terikat gampang semua soal gampang sulit mereka pikiran sulit semua nih yakin lah dengan pikiran ibu lulus 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 semua pak lulus 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 oke sudah catat bu oke ada empat bu ya cuma empat heuristik kritik interpretasi istiografi oke paham paham kata kuncinya adalah heuristik mencari mengumpulkan informasi baik secara lisan maupun tulisan mencari menemukan mengumpulkan informasi baik secara lisan dan tulisan contohnya apa contohnya gini ibu ketemu misalnya koin saya bilang itu koin kan koin ketemu ibu gak tau nih koin dari mana ada jelas itu gambarnya gambar gambar pedang gambar keris gambar pedang gambar langit gambar bintang bulan dan lain sebagainya ya gambarnya ibu ibu kan kepo ibu kan kepo ibu kepo ini koin dari mana asalnya pikiran ibu kepo pikiran ibu ibu pakai hp ibu namanya google lens google lens namanya atau pakai ai google ai atau pakai foto ai ibu foto atau google lens namanya ibu foto cari ini google tuh keluarlah namanya kalau samsung ada lagi namanya oke keluar namanya ini koinnya berasal dari kerajaan seriwijaya kerajaan seriwijaya biasanya terbuat dari perak murni perak murni ibu udah paham ibu mengumpulkan mencari informasi secara lisan ataupun tulis lisan bisa dipahamin bisa ibu tahu itu koinnya dari dari kerajaan seriwijaya tapi hanya ibu yang tahu paham sih anak saya kira aja sih tapi hanya ibu yang tahu itu koin dari kerajaan seriwijaya dan perak murni bagaimana ibu bisa membuktikan ini benar dari seriwijaya berarti harus ada yang memvalidasinya atau yang membuktikannya dengan data-data ibu datanglah ke ke suatu lembaga atau universitas atau naga ahli itu ibu namanya langkah kedua kritik atau verifika verifikasi saya ulangin langkah pertama ibu cari arti koin ini apa dari mana asalnya itulah namanya heuristik mencari tahu informasi mengumpulkan menemukan informasi cara lisan dan tulisan namanya heuristik yang kedua bagaimana ini benar-benar koin dari seriwijaya ibu harus memvalidasinya biar jadi ini barang langkah bisa dijual ke suatu negara atau suatu kolektor ibu datang ke salah satu lembaga atau universitas yang di dalamnya ada tenaga ahli dokter atau profesor namanya langkah ibu kritik nanti ada profesor itu memvalidasi atau membuktikan sumber sejarah itu benar dari kerajaan seriwijaya datanya adalah ini dari tahun 1970 masehi yang bilang adalah dokter dokter budi misalnya dokter atau dokter atau profesor budi setia budi ya kan budi setia budi datanya dari tahun segini kegunaannya adalah untuk ke pasar nah ya untuk bayar-bayaran lah oke itu namanya langkah kritik atau verifikasi dari dua langkah ini juristik dan kritik apakah sudah paham bu langkahnya paham bu yang saya bilang tadi sama contohnya paham pak intinya cari tahu itu juristik mengumpulkan dan mencari informasi itu juristik baik datang ke lembaga ada dokter yang mengatakan itu lembaga dokter Profesor Naga Ali data namanya langkahnya kritik bisa dipahamin paham langkah jaman 4 ya juristik kritik atau verifikasi interpretasi dan histiografi kita lanjut langkah yang ketiga namanya langkah interpretasi saya bikin warna biru interpretasi warna bikin warna ini interpretasi dan histiografi historiografi apa itu interpretasi tadi kan ibu udah ke lembaga ibu kan gak mungkin disitu terus kan pasti pulang pulang ke rumah pulang ke rumah pasti ada yang nanya bener gak teman ibu nanya orang tua ibu nanya wartawan tanya misalnya gitu ke wartawan kalau heboh penemuannya atau ke ibu bapak ibu atau ke keluarga atau ke anak-anak ada yang nanya ibu tafsirkan secara fakta-fakta yang ibu tahu tadi saya nemunya disini namanya menceritakan kembali secara langsung ingat secara lang langsung kepada orang lain ibu cerita ke teman ibu saya nemu koinnya di tempat wisata A saya dapatnya jam segini saya lihat koin ini ada simbolnya keris, pedang bulan sabit dan lain sebagainya saya datang ke universitas itu benar dokter itulah kenal baik ada dokter itu ditemukannya itu namanya interpretasi ceritakan secara langsung ke orang lain namanya interpretasi sesuai dengan tafsiran yang ibu dapat dari heuristik dan verifikasi atau kritik paham bu paham bu interpretasi oke historiografi masuk ke historiografi historiografi adalah grafi grafi adalah intinya adalah seperti ini rekonstruksi replika atau penulisan penulisan ulang artinya gini artinya gini rekonstruksi misalnya gini ibu kalau rekonstruksi tarulah misalnya replika koin yang ibu dapat tadi ada sebuah museum ingin mengambilnya ibu gak mau ibu ini koin yang saya temu kok mau saya jual di kolektor kok harga 1M kok dia pula mau ngambil pemerintah nih atau museum ini mau ngambil gak usah lah oh museumnya ingin hanya mereplikanya kalau ingin mereplika saja replika tadi ditampilkan di museum orang-orang bisa lihat replikanya itu namanya historiografi paham bu ada replika koinnya di museum itu namanya historiografi ada replika dinosaurus di museum itu namanya historiografi ada replika batu-batuan tahapa itu namanya historiografi ada replika gajah yang besar itu mamon namanya historiografi paham bu paham kita masuk penulisan penulisan gimana pak apa bu hologram hologram itu namanya historiografi paham bu paham ya bu kita masuk itu namanya replika historiografi yang rekonstruksi pak ya bentar dulu bentar saya jelaskan dulu yang penulisan bagaimana pak penulisan ulang tadi kan koin tadi udah ibu ceritakan ibu sekarang kan namanya ibu sekarang tiktokers ibu tulislah di blogger ibu ibu tampilkan ke blogger ibu sambungkan linknya ke tiktok ibu tiktok lah ibu itu kan pake lagu tahapa lagi viral ibu ciktok kan di tiktok tadi tiktok itu kan grafi graffiti blogger juga tuliskan ulang di media sosial itu namanya atau di blogger itu namanya adalah atau penulisan sejarah di buku-buku tau kan bu ibu tau sejarah dari buku kan bu dulu buku itu adalah penulisan ulang sejarah betul iya sekarang medsos medsos ditulis medsos namanya penulisan ulang sejarah itulah yang namanya historiografi paham bu pak rekonstruksi gimana oke saya ulangin rekonstruksi rekonstruksi sejarah oke misalnya kasus pembunuhan jenderal di G30SKPKI ada filmnya enggak ada ada itu namanya rekonstruksi dipilimkan atau dibuat rekonstruksi rekonstruksi itu seperti itu ya PKI caranya gimana sebelum buat film pasti ada rekonstruksi bener gak iya pak iya dari mana taunya dari juristik iya kan iya kan iya 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 dari mana lagi taunya dari kritik iya kan informasi iya dari mana lagi benernya dari kritik atau verifikasi abis tafsirkan abis itu buat filmnya rekonstruksinya paham contohnya pak contoh pembunuhan Joshua Sambo ada rekonstruksinya enggak ada itu namanya historiografi paham paham dibuat filmnya namanya replika paham ditulis ulang pakai buku namanya penulisan ulang paham bu bisa dipahamin historiografi silahkan dulu dipahamin dulu tanyakan sebelum kalau replika itu contoh barang aslinya pak iya barang asli ditiru ke museum saya bilang bapak dapat koin koinnya perak mau pak jual di kolektor terkenal museum mau buat replikanya itu namanya historiografi buat replika kayak apa bisa disebut duplikasi contoh misalnya lagi contohnya gini misalnya gini contohnya pak mencontoh misalnya misalnya ini rumah-rumah adat jawa itu kan mirip rumah majapahit mencontoh mencontoh dari rumah majapahit rumah adat jawa itu paham bu berarti historiografi iya itu historiografi mencontoh mencontoh sejarah namanya itu replika kan artinya mencontoh sejarah replika mencontoh artinya pak paham pak atau rumah adat menangkabau ya pak iya bener sekali rumah adat menangkabau tiruan ya pak tiruan gitu atau gini rumah-rumah rumah istana pagar uyung itu kan ada tebakan iya santian pak mantap iya paham pak baik pak mencontoh mencontoh sejarah namanya replika contohnya lagi misalnya bapak mau bangun bapak ibu membangun ini membangun apa sebuah perkampungan atau sebuah perumahan apakah sudah binismen sebuah perkampungan bapak contoh sistem perairan majapahit itu namanya mencontoh repli replika atau mencontoh rumah-rumah serijaya itu namanya replika paham mantap bisa pasti tmi itu ya pak iya bener itu mencontoh namanya bisa dipahamin danyakan dulu sebelum ke soal tanya pak amir iya silahkan bu contoh diseleksi itu pak mana diseleksi diseleksi tadi bu ini bu diseleksi dari sini lho bu diseleksi sudah menjadi tahapan ini tahapannya 1 2 3 makanya saya ini kan ini bahasa bahasa dari buku makanya saya gak mau bahasa dari buku saya gak gak pandai saya menjelaskan bahasa dari buku saya pandai bahasa dari bahasa kasar kalau saya ini main bahasa langsung ngerti kalau penafsiran atas fakta-fakta itu pak mana bu ini tadi saya bilang penafsiran ini bahasa buku penafsiran atas fakta-fakta artinya ibu cerita kalau saya langsung ke soal bu menceritakan kembali secara langsung ke orang lain ibu ceritakan ke orang lain apa yang ibu temukan secara langsung itu namanya interpretasi menginforkan ya pak apa bu menginforkan iya menginforkan kepada orang lain contoh rekonstruksi apa pak amir tadi saya bilang G30 SBKI itu tahu dari mana bisa buat film berarti ada rekonstruksi dulu paham adegan ulang ya pak adegan ulang rekonstruksi itu adegan ulang replika itu contoh mencontoh sistem atau mencontoh sejarah tanyakan terus sebelum ini kalau ini di seleksi ini bahasanya sama aja lah ini ya yang ditemukan di seleksi di kritisi ya sama ya di kritisi Amir kalau yang verifikasi apa bisa disebut dengan membuktikan kayak gitu apa membenarkan iya sama aja tapi kan langkahnya disebut kritik atau verifikasi langkahnya disebut kritik atau verifikasi artinya adalah membuktikan membenarkan sumber sejarah memvalidasi sumber sejarah itu artinya langkahnya adalah kritik atau verifikasi verifikasi bisa dipahamin insyaallah tanyakan dulu tanyakan sebelum ke soal verifikasi Pak itu yang untuk nomor tiga lin interpretasi apa interpretasi Pak interpretasi ini tuh interpretasi itu Pak Amir tanya lagi Pak Amir silahkan interpretasi apa interpretasi interpretasi bu interpretasi 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 terima kasih lalu lagi-lagi saya tanya ini Pak feeling Bapak yang akan keluar apa apa pak adalah adalah kritik 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 verifikasi istiografi yang ini bu kritik atau istiografi karena yang kritik atau istiografi contohnya banyak jadi menteri keluar yang itu tadi saya bilang misalnya istana pagaruyung yang terbakar diganti dengan istana sekarang contoh apakah itu istiografi contoh mengulangi sumber sejarah namanya istiografi istiografi bawakan apa yang ditemukan ke lembaga ke universitas ada dokter yang menyatakan ini-ini bla 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 verifikasi verifikasi betul verifikasi kadang-kadang kan Bapak nanya yang mana Pak Esau yang keluar pilih Bapak nomor 2 luar semua luar semua coba pahamnya verifikasi itu sama dengan memvalidasi artinya membuktikan atau memvalidasi tapi nama langkahnya adalah kritik atau verifikasi nama langkahnya adalah kritik atau verifikasi artinya membenarkan atau memvalidasi sumber sejarah oke oke makasih Pak Amir langkahnya adalah kritik atau sudah dipahamin semua Bu iya Pak sampai puas sampai puas saya gak mau sampai puas Pak Amir ya silahkan Pak Amir Bu tapi ya Pak Amir itu aja ya Pak Amir untuk heroistik sama kritik atau verifikasi itu yang membedakan kalau heroistik itu berarti kita mencarinya itu sendiri secara mandiri iya betul sekali Bu ibu personal ibu lah iya kalau kritik itu berarti kita itu membutuhkan tenaga ahli betul saja ya Pak Amir iya betul sekali untuk membenarkan apa yang ibu temukan iya tapi sama-sama mencari data cuma kalau heroistik itu kita secara pribadi secara ya belum profesional iya betul ibu perlu verifikasi dari lembaga biar supaya penemuan ibu benar secara tenaga ahli iya untuk membedakan iya betul Bu betul betul sudah paham iya Pak lanjut 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 sama ini nama situs kumir bla 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 salah satu kenangan disebut masih utuh diberitakan sebelumnya antropolog paronsik dari Universitas Erlangga Dr. Pil yang terlibat dalam ada lembaga ada data verifikasi verifikasi ada lembaga ada data verifikasi 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 nama langkahnya cuma 4 kritik itu kan kritik kritik atau verifikasi 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 memvalidasi sumber istiografi istiografi nama langkah kamu untuk dasarkan alinia di atas kesimpulan maka kesimpulan ahli ahli kan bu iya langkahnya bu bukan pengertiannya kritik kritik komvalidasi kritik kritik sumber saya ulangin ya bu langkahnya cuma 4 soal ini pun saya pertama kali jawab saya ini terjebak kenapa saya jawab A kenapa pak saya terjebak dengan dengan ini dengan apa pengertian yang langkahnya itu dimana-mana cuma 4 langkah metode penelitian cuma 4 heuristik kritik interpretasi historiografi pengertian kritik adalah memvalidasi pengertian jawaban cuma 2 1 dengan E kan kritik itu pilih mana langkahnya cuma 4 sekali lagi langkahnya cuma 4 heuristik kritik interpretasi historiografi saya pilih eh sekarang kenapa ditanya langkah paham bu iya pak terjebak terjebak betul kenapa ini pak kritik pak tengok berdasarkan alinia di atas maka kesimpulan ahli yang ada ahlinya kritik iya bisa dipahamin bisa makanya tadi saya bilang cara ngapalnya seperti itu ada lembaga tenaga ahli namanya kritik ya paham pak ibu iya paham paham oh belum salah ini bisa dipahamin disiap paham lanjut 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 pak paham paham ya suara saya ini menggemar di rumah ibu proklamasi kemerdekaan Indonesia didaksanakan hari Jumat 17 Agustus 1945 merdeka atau tanggal 7 Agustus 2605 tahun Jepang yang dibacakan oleh Presiden pertama kita Soekarno dengan dinampingi oleh wakil yang paling baik adalah Muhammad Hatta tidak lagi dapat orang seperti ini di sebuah rumah hibah dan Farad Smarta di Jalan Pangasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat proklamasi tersebut menandakan dimulanya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari revolusi nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia sudah saya bilang soal ini pasti panjang-panjang bener kan bu kalau saya bu saya gak mau baca saya gak mau baca ini soalnya kenapa saya gak akan baca kenapa pak kelamaan iya iya kalau saya langsung ke soal berdasarkan maka kesimpulan yang ada ahlinya kritik iya gak bisa dipahamin bisa dipahamin bu soal seperti ini pasti panjang kenapa menjebak ibu dengan literasi metode sejarah yang mengubah lisan tertulis juristik ngapain lagi dibaca soal ini ada literasi iya kan kalau saya bilang itu literasi betul bagus soalnya kenapa menambah wawah 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 ilang kok ilang ilang wawah iya iya bentar bentar saya salah pijit pula bentar 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 saya salah ini salah klik wah mati lampu bukan salah klik bu teklik pula yang sejarah yang sesuai untuk mengumpulkan sumber namanya soalnya panjang-panjang dijawab mengumpulkan sumber juristik soalnya panjang-panjang ditanya yang ada kesimpulan ahlinya soalnya panjang-panjang pengumpulan mengumpulkan juristik diawali dengan mengumpulkan juristik 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 apa ini wajah-wajah ngapain dibaca ini kan literasi literasi hanya untuk biar tahu sejarah intinya kegiatan diawali dengan pengumpulan bukti namanya juristik pambu contoh lain pak iya habis sejak tahun 2017 rumah-rumah di terowulan banyak dibangun rumah bergaya majapahit meniru selesai iya kan pak 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 kalau sudah paham jangan lagi masuk malam ngapain pak enak enak yang yang belum yang belum jangan masuk malam silahkan silahkan itu maksudnya itu kalau ilmunya latihan latihan itu gak masuk masuk iya 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 kata kunci WA saya nanti saya yang mudah aja pak jangan pakai pasport pak oke 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 aman 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 ada lagi bu tapi jangan jual belikan ya langsung masuk kasa silahkan silahkan pakai pasport silahkan apanya bu password linknya itu lho gak pakai password langsung masuk ada lagi bu amir belum sebelum ditutup sebelum ditutup ayo ulangi lagi kesimpulannya yang tadi kata kuncinya apa tadi ya oke bu kata kuncinya istiografi meniru meniru kembangan meniru istiografi adalah oh bukan ini bukan ini rupanya istiografi adalah rekonstruksi apa yang direkonstruksi adalah peristiwa sejarah yang ada adegannya contohnya apa pak misalnya peristiwa perang dunia kedua ada filmnya gak ada filmnya perang Vietnam itu ada filmnya film dokumenter iya itu namanya rekonstruksi atau mencontoh replika mencontoh gaya-gaya sejarah rumah-rumah sejarah drainasenya semua contoh namanya replika ditulis ulang sejarahnya pakai buku pakai media sosial namanya istiografi pambu diuristik bentar diuristik adalah mengumpulkan mencari sejarah yang ditemukan secara lisan baik tulisan oke kalau dia kritik ada lembaga tenaga ahli yang membenarkan dari yang apa yang kita temukan interpretasi kata kuncinya kata kuncinya adalah menceritakan kembali secara langsung dari yang ibu tahu juristik langkahnya udah paham ibu cari di google dapet habis itu ibu ke lembaga dapet habis itu ibu ceritakan ceritakan kembali ke orang lain ke orang yang mau tahu cerita lagi ibu ke situ paham bu ada orang kepo nanya kau temukan apa ibu udah juristik udah kritik ibu ceritakan ke orang itu namanya interpretasi dari penaksiran yang ibu dapatkan dari juristik dan kritik paham bu tadi paham apa ibu paham pak setelah itu semuanya setelah itu semuanya ibu namanya ada histiografi ibu bisa tulis pulang pakai buku pakai medsos atau museum contoh atau ibu duplikat koin tadi penemuan ibu ibu duplikat atau ibu rekonstruksi hasil penemuan ibu itu namanya histo historiografi historiografi horiografi pak mohon ulang yang interpretasi kembali interpretasi bu saya bilang tadi bu bu interpretasi saya bilang ibu menemukan koin iya kan bu oh ibu ibu ingin nanya ibu itu ibu cahit di google itu namanya apa juristik ibu pergi ke dokter atau ke profesor itu namanya apa interpretasi interpretasi saya mau tahu apa yang ibu temukan ibu cerita gak ke saya cerita menceritakan kembali yaudah nampaknya interpretasi gosip gosip bisa juga interpretasi nah betul 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 gosip tapi secara fakta ya gak masalah gosip paham gosip paham gibah bukan dong ya gibah itu kan gibah kalau fakta ya aman tapi kalau gibah banyak-banyak lebihan ya gak itu dosa ya sudah makasih atau malam lagi paham besok latihan ya bu ya silahat pak jangan masuk lagi yang belum berarti aja oke makasih pak minkah minkah Terima kasih.